Terima kasih telah menonton Pulauan Masa yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu berunjuk rasa di depan gerbang tol Jalan Lintas Sumatera Kamis 3 Februari 2022 Kedatangan Pulauan Masa ini meminta kepada Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah yang ada di Sumatera Utara Berdasarkan data mereka, tercatat seluas 5.873,06 hektare tanah XHGU PTPN2 dan lainnya belum selesai hingga kini Pulauan Masa juga membawa spanduk dan poster bergambarkan wajah Jokowi Koordinator Aksi Johan Merdeka mengungkapkan selama ini Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi belum dapat menyelesaikan permasalahan tanah yang bersengketa dengan masyarakat Pembentukan tim penyelesaian masalah tanah XHGU PTPN2 dinilai tidak konsisten dalam bekerja Yang menuding ada pun tim yang dibentuk oleh Gubernur Sumatera Utara seperti ada kepentingan kepada mafia tanah Tim yang bekerja malah memihak kepada pengusaha bukan bagi masyarakat dimana masih banyaknya permasalahan tanah yang belum terselesaikan hingga kini Ada beberapa hal yang dilakukan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Menurut Johan, tanah-tanah XHGU harusnya diperuntukkan untuk masyarakat tapi terindikasi tidak berjalan dengan baik Kepada Jokowi, puluhan massa berharap agar dapat memberikan atensi khusus terhadap permasalahan sengketa tanah XHGU PTPN2 di Sumut Hidup kawan-kawan yang berjuang di XHGU PTPN2 yang hari-hari ini Mereka memperjuangkan kita di dalam XHGU Mereka yang melindungi kita, membawa kita, menentu hak-hak kita Berjuanglah, masih tetap merah darah kita kan? Berarti masih kita berani kan? Berani Jadi untuk itu kawan-kawan semangat Kami selalu membuat permohonan Tapi sampai detik ini kami dianggap sampah Ya, tapi kalau mapia-mapia tanah itu Ya, tanpa ada pun dapat Sudah dibuatnya sertifikat segala macam lah itu Kami tidak butuh itu Kami hanya butuh pengayuman dari Bapak Presiden Jokowi kami Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi kami Kepada Bapak Presiden Jokowi kami Kami sudah lelah Bapak-Bapak dan Ibu Kami ingin Bapak Jokowi lah yang menyelesaikan XHGU pada pendua Jangan kami ditindas terus Pak Kami sakit Kalau ada dana kami Pak Kami tidak perlu berjuang di sana Tapi kami karena masyarakat tidak punya Hanya setapak rumah yang kami inginkan Pak Untuk tempat tinggal kami Jika suatu saat ada biar sedikit Maunya kami kan itu Tapi kami mohon kepada Bapak Kepulisan kami Yang kami cintai saat ini Mohon Pak Ya, jembatani kami Kami dari Komite Rek Bersatu Yang didalamnya terdiri dari puluhan kelompok tani Yang berjuang di lah-lah yang berstatus HGU Maupun berstatus XHGU Datang kemari ingin menyampaikan pesan Dan menyambut kedatangan Bapak Presiden Jokowi Untuk membuka jalan tol setabat langsa ini Jadi dalam hal ini kami kemari juga Ingin menyampaikan persoalan-persoalan Tandis Mata Utara yang hingga hari ini Belum ada satupun yang terselesaikan Ya, bahwa ada prioritas dalam penyelesaiannya Baik itu tanah SIGU Dan lain sebagainya Itu ternyata belum juga diselesaikan Dengan bijak oleh Gubernus Mata Utara Kemudian ada pun tim yang dibentuk oleh Gubernus Mata Utara Tim pencajasi dan tim identifikasi Pun kemilihan itu syarat dengan kepentingan maafia tanah Kenapa? Karena ada beberapa hal yang mereka lakukan Itu tidak sesuai dengan mekanisme Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan hak atas tanah itu Misalnya saja, satu orang itu bisa mendapatkan Lebih dari dua hektare Yang masuk di dalam daftar nominatif Yang sudah dikeluarkan oleh Gubernus Mata Utara Ya, artinya bahwa Tanah-tanah SIGU Yang harusnya bisa diperuntukkan untuk rakyat Pun ternyata terindikasi Tim tersebut itu tidak berjalan dengan baik Maka kami dengan harapan besar Bahwa Presiden Jokowi Bisa mengambil alih Persoalan-persoalan tanah yang ada di Sumatera Utara Karena kami tidak percaya Demikian breaking news kali ini Nantikan terus informasi terbaru lainnya Di Facebook dan Kanal Youtube Tribun Medan TV Jokowi 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 Jokowi